Pada tanggal 9 Februari, kami ditempatkan di sebuah gampung di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidijaya. Sebuah gampung yang memiliki jarak tempur 12 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Bandar Baru. Belang sukun nama gampungnya. Gampung ini tepat bersebelahan dengan gampung Kaye Jatuh, desa yang memiliki pemandangan sawah yang sangat indah dan suasana yang sangat mudah. Gampung ini berada di Pemukiman Lanco, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidijaya. Gampung yang aman ini memiliki tiga dusun, yaitu dusun pesantren, dusun masjid, dan dusun balik. Gampung ini memiliki luas 235 km2 yang meliputi persawahan, perkebunan, tambak, dan sumber. Di gampung ini memiliki sebuah daya tempat anak-anak dan remaja menuntut ilmu tentang keagamaan. Di sini kami melihat antusias anak-anak dan masyarakat dalam mengikuti kajian atau menuntut ilmu tentang keagamaan. Melihat mereka menjalani hari-hari dengan sangat riang, dan mengikuti pengajian dari siang hingga sore. Selain kami melihat antusias anak-anak, kami juga melihat antusias orang tua di masyarakat Gampung Langsukan ini dalam semangat mereka menuntut ilmu tentang keagamaan. Melihat semangat masyarakat dalam menyambut hari besar Islam. Melihat antusias ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di gampung ini dalam mengikuti pengajian sangatlah mengharukan. Di gampung ini memiliki fasilitas pendidikan seperti PAUD dan TK, di mana anak-anak usia dini membentuk karakter mereka. Dan juga ada fasilitas untuk anak sekolah dasar. Di sekolah ini kami mensosialisasikan tentang bahasa asing dan pengenalan kepada mereka pentingnya bisa berbahasa Indonesia dan bisa berbahasa asing. Kami juga mensosialisasikan tentang bahayanya merokok dan bahayanya narkoba Kepada anak-anak siswa kelas 5 dan kelas 6. Yang kami rasakan selama di gampung ini, kami merasakan keramahan masyarakat yang ada di Gampung Langsukan ini. Dan kami merasa dirangkuramah oleh masyarakat di Gampung Langsukan ini. Kami pasti banyak mendapat pengalaman dan pelajaran selama kami mengabdi di masyarakat Gampung Langsukan ini. Yang kami sorot dari masyarakat ini adalah Antusias mereka setiap mengikuti kegiatan apapun itu, maupun kegiatan yang kami selenggarakan ataupun kegiatan rutin setiap minggunya atau setiap hari di Gampung ini. Banyak kegiatan yang kami lakukan di Gampung ini, seperti gotong royong bersama-bersama masyarakat, membuat pepan dusun untuk memudahkan masyarakat. Ini juga mengadakan festival anak soleh untuk anak-anak masyarakat di Gampung Langsukan ini, Guna untuk memberi semangat agar melatih kepercayaan diri mereka dan mengasah kemampuan mereka dalam setiap bidang masing-masing. Banyak pengalaman dan pembelajaran yang kami dapatkan selama kami mengabdi pada masyarakat. Selama kami di Gampung Langsukan ini. Terima kasih telah menonton!